Belakangan ini, sejumlah pemain muda Indonesia mulai menunjukkan keberaniannya untuk berkarir di luar negeri. Terbaru, pemain jebolan timnas U19 Indonesia, Khairul Imam Jiyakiri, bergabung dengan klub sepanyol CP Villaroblidu. Selain itu, ada deretan nama lainnya yang lebih dahulu merumput di luar negeri. Di antaranya adalah Berlian Aldama dan David Maulana yang membela HNK Rijeka di Kroasia. Bagus Khafi berlabuh di Jong Utrecht, Belanda, serta Witan Sulaiman yang berseragam FK Radik Suluka di Serbia. Ada hal yang patut diperhatikan, pemain-pemain tersebut saat ini mengadu nasib di negeri orang. Hal itu disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Dikatakan Nova Arianto, pesepak bola asal Indonesia harus pandai mengendalikan sifat homesick. Karakter tersebut bukan tidak mungkin akan mempengaruhi penampilan mereka. Kelemahan kita, pemain muda Indonesia adalah selalu homesick, dengan rumah, hujar peria kelahiran Semarang itu. Hal itu, pemain harus bisa mengatasinya, kata Nova. Di satu sisi, pemain tersebut juga harus bisa cepat menyesuaikan diri dengan berbagai hal baru di lingkungannya. Dengan begitu, dia mampu mengeluarkan kinerja terbaik dan dapat bersaing dengan pemain di antara negara lainnya. Pemain harus cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Soalnya, setiap negara pasti mempunyai kultur dan budaya yang berbeda-beda, sambung mantan pemain persip tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!